Tarantula itu hewan yang eksotis dan banyak disalahpahamkan oleh orang Sementara kalau tarantula tuh begitu ketemu aja langsung kayaknya pengen digeplak gitu Serem doang ya Paling bagus tuh relatif ya, beda-beda tiap orang Terus kalau saya sih sukanya kayak versi color, minatrix, sama celadonia Pernah gigitan ke-15 yang paling saya ingat Udah sampai ke-15 ya? Iya Betina lebih mahal Oh iya Iya sih Kita betina kan? Oh lebih mahal Iya Di Tarantula betina itu ratu Halo teman baik, kembali lagi di Lihat Lebih Dekat bareng sama aku, Nadia Nah kali ini episodenya menarik banget karena aku lagi ada di Spider Lover Pet Shop Nah sekarang di samping aku ada Kak Mincu, pemilik Spider Lover Pet Shop Boleh saya halo dulu Kak? Halo Oke kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak Nah di Spider Lover Pet Shop ini tuh ada apa aja sih Kak? Ada Tarantula, terus isopot hias, sama kecoh hias, sama burung juga ada Tapi burung tertentu aja kayak Falok sama Parkit Hagoromo Oke Sebenernya kan katanya Kak Mincu ini tuh suka mengoleksi Tarantula Iya betul Sejak kapan sih Kak itu? Dari kuliah Dari kuliah? Iya cantik, eksotis ya eksotis Tapi orang pada ngerti lah ya dan nggak berbisa juga kan Sementara kalau Tarantula tuh begitu ketemu aja langsung kayaknya pengen digeplak gitu Serem menemukan ya? Sama orang-orang ya bukan sama saya Jadi saya pengen membuat image Tarantula itu lebih baik Karena mereka juga patut untuk dipelihara dan patut untuk diberi kasih sayang Terus awalnya gimana sih sampe punya pet shop ini Tarantula ini? Ya semula sih iseng doang Isengnya gimana tuh? Kalian boleh diceritain? Iseng biara dua Semula satu, terus tambah lagi satu Kayak gitu dipaksa sama temen saya Ayo cu ikutan impor, ikutan jualan Gue udah bilang nggak mau, nggak mau Tapi dipaksa terus sampe nyerah akhirnya Sampe nyerah akhirnya melihara banyak gitu Kak Waktu itu nyoba 10-20 dulu lah gitu Terus laku Laku ya saya kembangin lagi gitu Beli lagi, jual lagi Lama-lama jadi banyak banget Ya udah Terus awan tuh dapet satu sama dua itu dari mana Kak? Waktu itu sih dari orang Jakarta sih Cuma orangnya udah pensiun Berarti ke yang jualan Tarantula juga ya Kak? Iya dulu ya Oke terus Gimana sih ngejual Tarantula ini sampe sebanyak ini? Misalnya kan orang-orang kalo misalnya jual hewan Bukan jual hewan Ya kalo melihara tuh biasanya kayak kucing Kayak gitu Nah ini Tarantula Gimana sih kak cara marketing dan jualnya? Gimana ya Rajin posting aja sih di media sosial Oh jualnya di media sosial? Iya Terus gimana sih cara perawatannya Tarantula ini? Perawatan sih dia paling mudah ya Di antara semua hewan Gak perlu dimandiin Gak perlu dijemur Terus ngasih makan seminggu sekali Jadi kalo ada yang bilang Aduh saya gak bisa ngurusnya Aduh gimana gitu ya Itu kebangetan sih kalo kata saya Masa seminggu sekali gak kekejar gitu ngasih makannya Emang makannya apa kak Tarantula? Tergantung ukuran Ada yang dikasih jangkrik Ulat hongkong Atau kalo berani pake kecoa Tapi kalo gak berani Jangkrik juga udah standar Aman lah ya Ada berapa jenis Tarantula? Disini? Kalo disini Mungkin sekitar 70-an kali ya 70-an Kalo yang paling bagus Jenisnya jenis apa sih kak? Terus kisaran harganya berapa? Paling bagus tuh relatif ya Beda-beda tiap orang Terus kalo saya sih Sukanya kayak versi color Minatrix Sama Celadonia Kalo harga Cek di Tokopedia aja Tokopedia Spider Lover Pet Shop Jangan lupa di cek ya Terus selama punya Ini Ada Kayak gigit gak sih kak Sebenernya Tarantula itu? Ada Kayak gimana sih kak? Boleh diceritain gak? Tarantula tuh tergantung dari Jenisnya gigit atau enggaknya Jadi dia kalem atau enggaknya Juga tergantung dari jenis Jenis yang Brachypelma itu dia Lebih karakternya kalem Laceodora Avicularia Gramosela Itu kalem semua Nah Nah yang galaknya itu Ada kayak Pokiloteria Heteroskodra Makulata Terus Pelinobius Yang gitu-gitu Itu galak Gimana? Pernah gigit atau gimana kak? Pernah Gigitan ke-15 Yang paling saya ingat Udah sampe 15 Iya Cuma yang ke-15 Itu yang paling Bikin trauma Karena? Karena sakit banget Dikasih obat penahan sakit Dari dokter tuh Enggak mempan Mempan Berapa lama tuh kak penyembuhannya? Cepat sih Karena masuk rumah sakit Masuk rumah sakit Tapi enggak kapok-kapok Ya gimana ya Pulang Tarantula Saya udah banyak Enggak mungkin kan Saya buang-buangin Kasian dong Kalaupun dijual Ya dijual ke orang yang benar Yang mau rawat gitu kan Dan ya Saya emang sayang sama mereka Jadi Ya saya rawat lagi Saya Pegang lagi Pelan-pelan Trauma itu hilang sih Sempet trauma Sempet Sempet takut Kayak Takut kayak fobia gitu Oh iya Sempet-sampai kayak gitu Iya gara-gara gigitan ke-15 itu Setelah 15 itu Enggak ada lagi gigitan? Enggak Itu terakhir Sebenernya ada sih Cuma gigitan kecil lah Enggak terlalu gimana Berarti yang ke-15 Itu jenis apa kak? Yang gigitan ke-15 itu Pokiloteria Formosa Waktu itu saya Lagi buka paket Terus Malam tahun baru Imlek Pasti inget pasti Itu jadinya Harusnya Harusnya gue Sama keluarga gitu ya Tapi waktu itu paket dateng Aduh yaudahlah kagok lah Kasian kan gak dibuka Ya gue buka lah Terus terakhirnya lari kabur Harusnya Paket toples Ditangkepnya Waktu itu Enggak nyiapin Dan terus lanjut panik gitu loh Yaudahlah gue tangkep Paket tangan Paket tangan langsung Paket tangan kena di sini Sama di sini Dua kali Langsung dua kali Iya Dan sekali gigit Dia gak lepasin Aduh lindu banget Tapi Udah gigit itu Saya Apa ya Saya masih bisa Apa Beraktifitas Iya beraktifitas Apa Masukin torantulanya Nutupin toplesnya Satu-satu Belum ngerasa Sakit banget Udah Oh my god Masih Udah tapi kan Tanggung jawab ya Masa Daripada dibiarin kabur Dibiarin kabur kemana-mana Kan gak lucu juga gitu Yaudahlah Jadi Begitu nyampe rumah sakit Paketur Acun Udah nyebar kemana-mana Oke Karena lama tadi ya Sampai Iya Tapi untung gak kenapa-kenapa ya Sekarangnya Iya untung sih Gak kenapa-kenapa Oke Terus tadi kan Kak Mencu bilang Sayang sama sarang gitu Itu kenapa sih Gimana rasa sayangnya Mirip sama Rasa sayang ke anjing Kalau Orang merah anjing Atau kucing kan Sampai Apa ya Dibela banget Gitu kan ya Ya mirip gitu lah Sampai sekarang Kalau misalkan Ada orang yang Nasih Link Soal Penyiksaan Tarantula Saya bisa marah Kalau tanya Buat aku pribadi Kan kayak Jarang gitu ya Kak Ngeliat Orang yang melihara Tarantula Jadi emang sempet kayak Wah Lusi banget Melihara Tarantula Sebenernya Umum gak sih Kak meliharaan Tarantula ini Kalau sekarang sih Udah umum sih Udah banyak Yang miara Tapi tetep Hobinya Anti mainstream Soalnya Meskipun udah banyak Yang miara Tetep lebih banyak Lagi yang menentang Pernah Kak Sampai ada yang Menentang-menentang gitu Gak ada sih Kalau di rumah sih Kalau dari keluarga sendiri Gimana Kak Ini tuh di rumah ya Iya Gimana gitu Di atasnya ada Banyak sekali Tarantula Dari keluarga Ya Awalnya cuma nanya Itu buat apa Miara Tarantula gitu Cuma udah Apa Udah bisa jualan Udah gimana Udah masuk TV Mana-mana sih Mereka gak komplain lagi Udah komplain Udah banyak juga Udah sampe Mana sih ke jualnya Eropa pernah Oke Dikirim dari sini ke Eropa Iya Kalau kisaran harganya Boleh dikit-dikit Tipis dikasih tau Ya antara Rp50.000 Sampai jutaan Sampai jutaan Kalau yang jutaan itu Biasanya dilihatnya Dari jenis Ukuran atau apa sih Iya Dari jenis ukuran Dan jenis kelamin Oh Jenis kelamin juga Berpengaruh ya Kak Iya Betina lebih mahal Oh iya Iya sih Kita betina kan Oh lebih mahal Iya Di Tarantula Betina itu ratu Kalau Jantan itu Biasanya dia Apa ya Usianya gak lama Jadi begitu Udah jadi jantan dewasa Biasanya Cepet-cepet dikawinin Tapi ada juga Yang Aduh terlanjur sayang Yaudah lah Saya piarah sampe mati Gitu Ada juga yang gitu Berapa lama sih Biasanya Beda Tergantung dari jenisnya Ada yang Cuma bulanan Ada yang cuma mingguan Tapi ada juga yang Bisa tautan Tergantung jenis Ada yang mingguan juga ya Kalau yang betina tadi Yang betina bisa Sampai puluhan Belasan tahun Jauh banget Iya jauh banget ya Tapi yang saya bilang Rentang usia jantan itu Yang mingguan itu Cuma dari Dari dia Terakhir ganti kulit Kalau dari Atas sih Ya mungkin Sekitar 3-5 tahun lah Atau Paling Paling lama Mungkin bisa 7 tahun sih Sampai 7 tahun Kalau bisa paling lama tadi Iya Ini berkembang biaknya Gimana sih Kak Si Tarantula ini Prosesnya lama Atau enggak Lumayan Bulanan Ada yang nyampe setahun Malah Nggak nelor Itu berarti di rumah Kak Semuanya tuh Tarantula ini di rumah Iya Ini tuh Masih bagian rumah saya Cuma Agak ke belakang Jadi kalau misalkan Ada yang malem-malem Dia nanya Ci saya mau foto dong Tarantula yang itu Aduh malesnya Saya kemati Ke belakang ya Tadi Kalau orang-orang Biasanya Ada yang langganan Gitu sih Ada Tadi kan Sempet ngobrol sedikit Ada Berkurang kadang naik Kadang berkurang Itu kan dilihat Dari apanya sih Kak Banyak Kadang misalnya Saya lagi nernakin Laceodora Parahibana Terus jadinya Seribu ekor Udah gitu Nernakin Laceodora Laceodora Streatifs Jadinya seribu ekor juga Ditambah semua koleksi yang lama Tiga ribu Sampai tiga ribu Iya Paling banyak Di ruangan ini Ada berapa Tarantula tuh Kak Kalau sekarang sih Udah dikurang-kurangin Jadi mungkin Jadi dua ribuan Dua ribuan Oh my god Sali Biasa Dua ribu Terus ada Suka dukanya gak sih Kak Selama Di sini Suka dukanya apa ya Ya Nernakin jenis yang mahal Gak jadi-jadi Gak jadi-jadi Paling ini apa Paling berkesan Kalau paling berkesan sih Yang awal pertama miara Itu Avicularia Versi Color Yang sekarang ganti nama Jadi Karibena Versi Color Itu saya Awal miara Kata di Google Itu breedingnya gampang Katanya Tujuh kali gagal Wah sampai tujuh kali Itu sampai nangis-nangis Sampai Aduh Terus Yang ketujuh itu Saya bilang Ya udahlah Ini terakhir Gue cobain Kalau gak bisa juga Ya udahlah Akhirnya gimana Jadi Oh jadi Yang ketujuh itu Iya Gak tau yang ketujuh Yang ketelapan Saya lupa Oke terus Mimpi besarnya apa sih Kak Yang pengen dicapai ke depannya Ini kan Kalau mimpi Saya tidak bisa Diomongin Harapan mungkin Kedepannya Mimpi sudah sampai Banyak banget gitu Mungkin pengen Import kemana Atau gimana Enggak sih Cuma Amper harap Tarantula Bisa lebih diterima Di masyarakat Jadi Kalau ketemu Tarantula Itu jangan langsung Dibunuh gitu Karena Enggak Ini juga ya Kak Mereka juga Hewan aja Enggak Bahaya juga sih Paling cuma Kalau yang racunnya Rendah Itu paling Cuma bengkak Sama kesemutan Kalau racunnya tinggi Itu panas dingin Keram sebadan Dan efeknya Lebih lama Daripada yang Racunnya rendah Kalau racunnya rendah Efeknya berapa jam doang Yang racunnya tinggi Bisa berhari-hari Gitu Ada ini Ngasihkan tips Atau misalnya Saran gitu Buat orang-orang yang Mau menekuni hobi Kayak gini Ya Pertahanin harga sih Jangan sampai Ya Di breeding Tapi Enggak Memperhitungkan Gitu Jadi kalau misalnya Masih banyak Di market Yaudah Jangan di breeding dulu Terus Apalagi ya Harus bisa Program KB Juga Buat Tarantulanya Jangan sampai Satu jenis Dikawinin Sepuluh betina Terus Nggak keurus Ada program KB Menarik banget Terus Terakhir Apa yang pengen Disampaikan Buat teman baik Yang nonton Entah Seperti tadi Ingatin Jangan Langsung Membunuh Tarantula Atau kita harus Menyayangi Hewan-hewan Boleh Kak Disampaikan Ya Lebih disayangi Aja Tarantulanya Terus Kalau Requirementnya Itu lebih Diperhatiin Apakah dia Butuh Tinggi Atau butuh Luas Atau butuh Gimana Gitu Jadi Jangan Asal Niaranya Kalau asal Kan Ya Tempat sempit Masa bodoh Iya Kasihan banget Ada yang Sampai becek Keterlaluan Paling ini Dimana kita bisa Nemuin Instagram Atau Sosial media Lainnya Tentang Ini Spiderlover Ada Instagram Spiderlover Pet Shop Tokopedia Juga Spiderlover Pet Shop Jangan lupa Dicek ya Teman baik Yang mau Pelihara-pelihara Tarantula Oke Terima kasih Kamu Sudah mau Ngobrol Semoga Kita bisa Ketemu lagi Dadah Teman baik Dadah 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 Terima kasih telah menonton